Intro Cuman mungkin tadi maksudnya Om Nuget itu kan Akselerasi itu bisa semakin mudah dilakukan sekarang lah Karena ada peran si teknologinya ya Jadi database itu penting ya memang ya? Penting, penting Selain database tadi sepertinya outreach-nya itu yang dikatakan sama Om Nuget itu kita bisa aplikasikan lewat social media berarti ya? Betul, betul, betul Ya intinya kan sebetulnya ini semua kan untuk memperkenalkan produk kita kan Mungkin zaman dulu sulit lah kita memperkenalkan produk kita tuh pilihannya terbatas Mungkin harus mengadain event atau misalnya sebar brosur, sebar flyer gitu Gue gak tau sekarang mungkin sebar flyer bagi-bagi di tengah jalan itu gak relevan lagi Dulu gue bikin cuci helm outlet ketiga tuh di daerah BSD dekat Ocean Park Oke, oke Itu kalau tau ada lampu merah besar tuh yang deket teras kota kalau gak salahnya Oke Itu gue bagiin brosur Itu termasuk ramai ya di situ? Iya, gue bagiin brosur tuh di perempatannya Untuk cuci helm? Untuk cuci helm, karena kita baru buka out itu Gue bagiin brosur nih, ya gue kesel naik mobil, gue parkir di pom bensin tuh Karena ada pom bensin sebelahnya Terus gue bagiin brosur Nah ada brosur yang gue bagiin pengendaraan motor Abis gue kasih sama dia di bajak-bajak-bajak Di depan muka Di depan muka gue, terus dibuang Sejak saat itu par Iya, iya Kalau ada orang yang ngasih gue brosur ketika gue jalan di mall Iya Gue ngelak bilang kayak gini Kasian banget loh Karena gue tau rasa aja Walaupun bukan bisnis owner sekalipun Bukan yang kerja buat di situ Dia cuma kerja buat bagiin-bagiin lembaran Tetep aja gak enak loh dilecakin di depan muka Oke tadi kita udah nyapa ada Tarita sama Trisa kita Ada yang mau ditanyain barangkali boleh Sambil ngobrol-ngobrol Sambil juga mungkin sekaligus ini Wow kita gak terasa udah sengaja lebih ngobrol-ngobrol ya mas Farid ya Jadi boleh gak Karena biasanya kendalanya orang mau memulai bisnis usaha Itu adalah pendanaan Boleh kasih insight barangkali sebagai seseorang yang mau mulai Atau bahkan masih mikir-mikir untuk mulai bisnis Sumber pendanaan terdekat untuk kita calon bisnis owner itu Sebenernya bisa dapet dari mana aja sih Oke Cuman pertanyaan lu gue coba Boleh kok Pecah-pecah dulu nih Oke oke Bahkan kalau pertanyaan gue lebih spesifik kepada pendanaan Iya Jadi Gue 2016 itu pernah bikin coffee shop di daerah Gandaria Gak tau nih yang tadi mas Anca sama apa gak coffee shopnya Konsep-konsep coffee shopnya maksudnya Dan kalau banyak buku yang bilang berbisnis tanpa keluar modal Seribu satu ide bisnis tanpa modal Gue ngelakuin Dulu 2016 Tapi definisi tanpa modal itu Gue gak keluar modal sama sekali Karena gue pake investor Waktu itu kalo gak salah Abis setengah miliar 500 juta lah Buat nge-renop segala macem 2016 tuh Tapi Akhirnya harus gue tutup Di April 2018 Gue suntik mati Oke Nah mungkin ini juga bisa jadi bab lain nih Ketika seorang pengusaha Kapan sih dia tau bahwa dia harus menutup mati bisnisnya Atau coba menjalankan terus Terus sekarang waktu itu gue bisa memutuskan itu Karena gue punya laporan keuangan Gue tau data ini Bisnis ini Kalo gue terusin gue cuman dapet capeknya doang Maka akhirnya gue tutup lah di April 2018 Nah beri ke permodalan ya Jadi banyak banget Di beberapa kesempatan gue jadi pembicara Di entrepreneurship juga Banyak banget orang tuh yang Oh saya pengen mulai bisnis pak Tapi saya gak punya moda Saya pengen punya bisnis Tapi saya gak punya tempat Saya gak punya ini Gak punya itu segala macem Jadi ada cerita lucu Dulu gue dateng ke acaranya Bob Sadino ya Almarhum Kalo gak salah di kampus gue di stun dulu ya Oke Dia dateng dengan celana pendek khasnya kan Iya Terus dia nanya Iya siapa yang mau punya usaha gitu Saya gak tau Kenapa gak dilakuin Saya gak punya modal om Terus si Almarhum Manggil sekretarisnya Minta cek Waduh Ngeri banget Ngeri banget emang Waduh Terus si Om Beb Kemudian kasih dong Berdiri dari panggung Dia kasih kasih yang nanya Oke Terus reaksi yang nanya Eh tunggu dulu om Tunggu dulu om Saya juga masih belum yakin Ternyata nanya Itu 2 miliar tuh? 2 miliar Udah dikasih 2 miliar tuh? Terus Om Beb ngomong Nah ini buktinya Banyak orang Ngejadiin Hambatan-hambatan itu Sebagai alasan Untuk dia tidak maju Sebenernya Masalahnya bukan disitu Bukan gak punya knowledge Bukan gak punya modal Masalahnya mereka gak punya nyali Mentalitinya yang tadi Mas Anca bahas ya Mentalitinya untuk Memulai bisnisnya tuh Gak ada gitu Lalu menjadikan lah Hal-hal itu Sebagai dalam tanda kutip Sebagai alasan Untuk tidak melangkah Dan itu Bener banget gitu Gue banyak banget nemuin yang Oh tapi saya gak punya ini Ya gak apa-apa Saya disediain Oh tapi Oh tapi Oh tapi gitu Banyak sekali ya Menghambat diri sendiri Intinya tuh mereka Mungkin belum Belum segitu beraninya Untuk Kalau banyak orang bilang Itu kan bisnis tuh Never ending war ya Perang yang Yang gak bakal ada Udahnya gitu Atau kalau misalnya Bahasa apa Simon Sinek itu Infinite game Infinite game lah Game yang gak bersuka sudahan gitu Gak kayak main bola Ada abisnya Ada menang Ada kalah Jalan terus ya Banyak lah kasus Nokia Yang dulu merajari Tiba-tiba sekarang Belum gak jadi apa-apa misalnya Atau kayak Kodak misalnya Dulu banyak banget gitu Ya Banyak kan mungkin orang Gak siap pesananya Tapi baliknya kalau masalah Pendanaan Banyak skemanya kok Banyak banget skemanya Kalau lu yang Bangan lalu paham cukup Syariah misalnya Enggak gue gak mau Minjem uang ke bank Karena bunga bank riba Oh banyak juga kok Pilihannya Banyak ada Ada tabaru Ada ijaroh Mudah robah Segala macam Banyak sekali lah Ada lupa kayak investor Orang kenal Misalnya Atau yang paling gampang Kayak dulu gue Bisnis gue pertama tuh Minjem duit ke nyokap Nah nyokap gak mungkin Ngenain bunga Ya bisa seikhlasnya aja Kapanpun dibalikin Ya kalau ada akses ke situ Ya kenapa enggak Kalau masalah pendanaan Oke oke Berarti kalau Untuk Untuk permasalahan utama Sebenarnya perlu kita lihat lagi Baik lagi kalau urusannya Namanya ngebangun bisnis Adalah Nyali itu tadi Ya keberanian untuk memulai Ataupun untuk menjalankannya Iya Ternyata itu Lagi gue bilang Saya mau punya Oke lu punya apa Saya punya tempat Kosong misalnya Ya Oke Pertama kita bisa ngeliat Dari apa yang kita punya Ya Karena banyak juga Misalnya kayak sekarang lay off nih Orang lay off Dia punya tabungan yang cukup banyak Misalnya Betul Ada orang yang punya uang Ada orang yang punya tempat Misalnya Ada orang yang punya ekspertis Nah itu Nextnya itu menjadi Lebih mudah kan Misalnya ada orang punya tempat Tapi dia gak punya knowledge Dalam ngerunning usaha Dia bisa cari partner Yang sudah berpengalaman Dalam ngerunning bisnis Ada orang punya modal Dia gak punya ekspertis Iya Dia tinggal cari partner Yang punya ekspertis Tapi mungkin tidak punya modal Yang emang visinya sama Untuk ngelakuin sesuatu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.